Oke, baiklah, sekarang kita sudah berhasil membuat link BitL ya, secara langsung melalui smartphone atau perangkat mobile kita ya, tanpa menggunakan browser. Pastinya setelah kalian mengikuti langkah yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Oke, sebelumnya let me welcome you back to my channel, dalam video kali ini kami akan membahas cara membuat BitL link di handphone atau mobile. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja berikut ini adalah caranya. Ya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Playstore kita ya. Di sini tujuannya untuk mendownload aplikasi BitL ya. Setelah kalian ketikkan BitL ya, pilih aplikasi yang tampilannya seperti ini ya. Oke, dapat kalian lihat di sana. Kalian install saja di sini karena kami sudah menginstallnya di perangkat kami. Kita langsung saja buka untuk mempraktekannya ya. Lalu kita akan diminta untuk masuk ke aplikasinya ya. Oke, di sini kalian dapat login jika sudah mempunyai akunnya. Atau dengan mengklik sign up jika belum memiliki akunnya. Ya, kita coba untuk sign up atau mendaftar di sini. Kalian dapat memasukkan username, email, dan password kalian ya. Atau kita juga bisa mendaftar dengan memasukkan Gmail, Facebook, atau Twitter ya. Oke, di sini kita coba untuk mendaftar dengan akun Google ya. Karena cara ini merupakan cara yang terbilang sangat praktis untuk membuat akun BitL ya. Oke, sebagai contoh di sini kita akan coba untuk membuat link video YouTube menjadi BitL ya. Oke, di sini kita coba untuk bagikan untuk mendapatkan linknya. Kemudian kita pilih salin link ya. Nah, di sini tujuannya akan kita jadikan atau kita aliaskan menjadi BitL ya. Tab tombol paling bawah bagian kanan. Kemudian akan muncul form seperti ini ya. Kita paste saja. Kemudian pilih create. Kemudian akan muncul form seperti ini lagi. Kita akan diminta memasukkan judul ya. Kita masukkan saja di sini untuk judulnya seperti ini. Oke. Channel ya. Oke. Oke. Kemudian untuk link BitLya-nya kita dapat memasukkan sesuai dengan preferensi kita ya. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Untuk link BitLya-nya. Kemudian untuk tag ini kita dapat menyesuaikannya untuk mempermudah proses manajemen link kita ya. Tab dan sentuh centang paling atas bagian kanan kemudian link BitL ya sudah berhasil dibuat ya. Oke ini adalah link kita yang sudah kita buat dari link video YouTube sebelumnya. Untuk lebih memperjelas contoh dalam video kali ini kami akan coba untuk membuat link yang baru lagi ya. Sebagai contoh misalnya kita akan mencoba mengubah link untuk grup WhatsApp ya. Dengan menggunakan BitLya. Oke sebagai contoh disini kita coba untuk grupnya ya. Kita salin tautannya. Nah nanti ketika kita sudah membuat link ini maka cukup dengan mengklik link BitLya maka kita sudah berhasil masuk ke dalam grup WhatsApp ya. Oke kita lanjutkan dengan memberikan nama judul pada link baru kita. Kemudian untuk link BitLya-nya kita buat seperti ini ya. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Untuk nama linknya. Kemudian untuk tag atau labelnya juga kita beri dengan data seperti ini ya. Oke jika sudah kita centang saja pada bagian atas kanan. Maka link berhasil dibuat ya. Tap dan tahan link yang ingin kita pilih untuk di copy ya. Oke sebagai contoh misalnya kita coba copy link YouTube yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk kita coba gunakannya. Oke kita tempel saja. Topes di WhatsApp ya. Iya. Sudah berhasil ya. Sekarang link video YouTube kita sudah berhasil dibuat atau dialiaskan dengan menggunakan BitLya ya. Oke kira-kira seperti itulah untuk cara mengubah link menjadi BitLya. Kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.